Intro Salah satu jurubicara Anies Baswedan meminta agar kiranya Stadion Jakarta International Stadium tidak dipolitisasi Surya Jandra sangat meyakini, infeksi ini dilakukan hanya untuk politisasi pencapresan Anies Baswedan Dirinya meminta agar kiranya polemik Jakarta International Stadium tersebut tidak ada yang dipolitisasi Karena pada saat pemerintah melakukan inspeksi hanya dipokuskan pada rencana perbaikan rumput stadion Yang bahkan rumput tersebut banyak digunakan oleh stadion internasional lainnya Bahkan ada orang tiba-tiba yang jadi ahli rumput hanya untuk menunjukkan kekurangan Jakarta International Stadium Jelas ini hanya ditunjukkan untuk politisasi capres Anies Baswedan Ujar Surya dalam keterangannya Jurubicara tersebut menyoroti sikap kedua menteri yang langsung mengundang kontraktor rumput untuk memeriksa rumput Jakarta International Stadium Padahal seharusnya yang bisa menilai layak atau tidaknya itu adalah FIFA Yang jelas punya kepentingan bisnis Jadi apa hasil evolusinya bisa dipercaya Secara metode, kok bisa rumput yang diperiksa justru yang di luar garis batas pertandingan Ujar dirinya Menurut pandangan dan saran dari Instagram Garuda Superior Rumput dari Jakarta International Stadium Jangan dulu ada yang direnovasi Akan lebih baik lagi FIFA datang terlebih dahulu ke stadion Jakarta International Stadium Untuk memeriksa dan melihat secara langsung kualitas rumput yang ada di stadion Jakarta International Stadium Kemudian kita tunggu keputusan dari FIFA Jikalau FIFA menyebutkan bahwasannya rumput JIS tidak standar FIFA Maka kita siap dan kita harus dukung yang namanya renovasi rumput di Jakarta International Stadium Begitupun sebaliknya Tak kala FIFA memberikan keputusan bahwasannya rumput dari stadion Jakarta International Stadium ini berstandar FIFA Maka kita sebagai masyarakat Indonesia harus menerimanya Dan teruntuk pemerintah dan PSSI harus menerimanya 6 miliar bukan uang yang kecil bukan? Gimana pendapat dari Sobat Garuda Superior?